Kenapa kita harus takut dengan manusia, wahai teman? Dia tidak bisa dipercaya. Ingat, saya akan pergi melihatnya akhir dia besok. Dikisahkan, Ananda sedang mengatur kerajaan Martapura. Semua kerajaan yang sangat senang di bawah peraturannya. Ananda memiliki sebuah kebiasaan. Dia biasa mengelilingi kerajaan dalam penyamaran. Yang berbeda di malam hari dan mengetahui tentang masalah dan kesenangan orang-orang. Suatu hari ketika Ananda keliling sekitaran kerajaan dalam penyamaran. Yang beda dia mendengar kata-kata dari sebuah gubuk di desa itu. Mendengar hal itu, dia berhenti di sana dan mendengarkan percakapannya. Ternyata seorang istri berkata kepada suaminya bahwa. Bagaimana bisa kita betah dalam kemiskinan ini? Setiap orang berkata bahwa raja kita sangat baik. Kamu pergi dan temui raja itu segera. Terimalah meskipun hanya memberikan kepadamu pekerjaan untuk menggali tanah makam itu. Ananda mendengarkannya, kemudian dia pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, laki-laki miskin datang menemui raja di pagi hari. Dia berkata kepada raja. Wahai raja, perkenalkan nama saya Soekarto. Setelah berusaha, kita tidak bisa mendapatkan sedikit saja sesuap bubur. Seperti yang diminta istri saya, Rubini, untuk datang menemuimu. Tolong raja berikan kepada saya pekerjaan setidaknya hanya untuk menggali tanah kuburan. Raja Ananda memberikan Soekarto sebuah pekerjaan untuk menggali tanah kuburan seperti yang dia inginkan. Soekarto pulang dan menemui istrinya. Dia berkata kepada istrinya. Saya telah meminta raja untuk pekerjaan menggali kuburan. Dia sangat baik hati dan memberikan padaku. Apa yang harus saya lakukan? Kamu pergi ke tanah kuburan, kemudian tebang pohon yang ada di sana dan bawa ranting-ranting itu. Kemudian kita bisa menjualnya dan kita mendapatkan uang. Kemudian kita bisa mengolah tanah dan menanam jagung. Soekarto mengambil kampak dan pergi ke tanah kuburan. Dia hendak memotong pohon asam yang sangat besar di sana. Sementara itu, sekelompok orang-orang jahat yang duduk di atas pohon asam turun ke bawah dan mengelilingi Soekarto. Semua orang jahat itu meminta kepada Soekarto dan berkata kepadanya. Tuhan, tolong jangan tebang pohon ini. Kita sudah hidup di pohon ini bertahun-tahun. Tolong jangan hancurkan rumah kita. Melihat orang jahat itu, Soekarto ketakutan. Tetapi melihat permintaannya, dia menjadi berani dan berkata kepada mereka. Apa yang kamu katakan bisa jadi sangat benar. Tetapi bagaimana saya bisa menghasilkan uang jika saya tidak memotong pohon ini? Saya harus memotongnya dan menyiapkan tanah untuk diolah dan menanam biji jagung. Dengan tanaman ini, kita harus dapat makanan. Mengatakan demikian, dia mengangkat kampaknya lagi. Tolonglah Tuhan, jangan terburu-buru. Dengarkan perkataan kita. Apakah kamu butuh gandum? Saya yakin kamu membutuhkannya. Kita akan mengumpulkan gandum dan memberikannya semua kepadamu. Sebanyak apa yang kamu inginkan. Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Tapi gandum itu harus berada di rumahku dalam waktu dua bulan. Kalau tidak, saya tidak bisa menunggunya lagi. Mengatakan demikian, Soekarto menyimpan kampaknya di atas punggungnya dan pulang ke rumah. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi di tanah pemakaman kepada istrinya. Istrinya sangat puas dengan apa yang dikatakan Soekarto. Sejak itu, orang jahat mulai mengumpulkan gandum setiap hari bersama-sama. Sementara itu, seorang anak kecil aneh datang tiba-tiba dari atas pohon. Dia berkata, Apa ini? Kenapa kita memerlukan gandum ini? Kemudian mereka mengatakan tentang perkelahian karena pohon ke anak kecil itu. Anak kecil itu tertawa, Kenapa kita harus takut dengan manusia, wahai teman? Dia tidak bisa dipercaya. Ingat, saya akan pergi melihatnya akhir dia besok. Mengatakan demikian, anak kecil itu pergi ke rumah Soekarto. Di sana ada sebuah kacang jalar di gubuknya. Seekor banteng datang dan memakannya setiap malam. Soekarto yang mengamatinya itu berfikir untuk mengajarinya pelajaran. Malam itu, dia mengambil sebuah tongkat dan duduk di sebelahnya sembunyi-sembunyi. Sementara itu, anak kecil datang ke rumah Soekarto. Mendengarkan suara itu, Soekarto berfikir banteng datang dan melemparkan tongkatnya berkata, Saya akan membunuhmu dan menyingkirkanmu hari ini. Anak kecil itu menangis karena terluka atas lemparan tongkat itu. Kemudian, mendengar tangisannya, Soekarto datang kepadanya dan berkata kepada anak kecil itu, Kenapa kamu datang kemari? Anak kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia berfikir dan berkata kepada Soekarto, Kemarin kamu meminta gandumkan kepada mereka. Mereka sekarang mengutus saya untuk bertanya kepadamu, apakah kamu ingin beras atau padi? Kemudian Soekarto menjawab dia, Apakah itu masalah? Baiklah kita meminta beras. Kemudian anak kecil itu datang ke pohon asam dan berkata kepada mereka, Dia tidak ingin padi, dia meminta untuk mengirimkan beras. Kemudian mereka berkata kepada anak kecil itu, Apakah ini semua yang kamu capai setelah datang ke rumah dia? Di sini kita telah mengumpulkan padi, Dan kamu telah memberikan pekerjaan yang lebih kepada kita, Dan mengubahnya beras dan membuat kita berusaha lebih. Akhirnya, anak kecil itu teriak. Dengan itu, anak itu menganggukkan kepalanya ke bawah. Dia memutuskan untuk tidak antusias dengan masalah mereka. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton Rumah Paman Kikuk. Ikuti terus Rumah Paman Kikuk, jangan lupa subscribe dan share.